Intro Kerjasama antara stasiun televisi NET dan grup band Padi akhirnya terwujud. Setelah menjalin hubungan yang intens, NET dan Padi membuat sebuah program baru yang inspiratif dan edukatif berjudul Padi Reborn Sang Penghibur. Dalam program ini, Fadli, Piyu, Ari, Rindra, dan Yoyo menjadi host program yang menggali inspirasi dari narasumber lewat pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, santai, dan bernas. Teman-teman dari Padi, Piyu, Mas Fadli, Mas Ari, Mas Piyu, Mas Indra, senang bisa ketemu lagi. Selamat pagi, Piyu, Mas Fadli, Mas Fadli, Mas Fadli, Mas Fadli. Sangat gembira dan sangat menyambut baik karya kolaborasi yang kita sudah persiapkan dan yang akan saudara kita saksikan ini bersama teman-teman dari Padi. Ya jelas ini merupakan korematan dari Padi Rupoan, jadi kita gak terbayangkan punya ada atas sendiri di stasiun TV. Stasiun TV yang keren. Keren-keren. Ya, ini maka kini. Tapi kita merasa apa ya, ini merupakan sebuah simpen baru buat kita, kita naik ke level yang lebih, next level. Padi Rupoan Sang Penghibur Padi Rupoan Sang Penghibur Bukan semata-mata program musik. Jauh dibalik semua itu, Padi Rupoan merupakan perpaduan acara musik dan talk show yang inspiratif dan edukatif. Sebagaimana misi net yakni menyapa masyarakat dengan karya-karya yang berkualitas dan inovatif. Saksikan, Padi Rupoan Sang Penghibur mulai tanggal 17 Juli setiap hari Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya dilihat. Sebuah jawaban untuk para sobat. Sesuatu yang indah mengelun dalam nada. Inspirasi dalam harmoni. Waktunya kami menghibur Anda, Padi Rupoan Sang Menghibur.